Tohah berhasil lepas dari cengkeraman mereka, tapi ia tetap tidak bisa keluar dari tempat itu. Ia lalu lari ke gudang Mesiu, mengambil granat, dan melemparkannya ke gedung Mesiu itu. Allahu Akbar! Aku gagah ya, Mak. Pakai baju pramuka ini. Kamu gagah sekali, Oha. Oh iya, Mak. Ada yang kelupaan. Ini bedilnya. Tor! Ah, ampun, Oha. Tor, 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 tor. Ah, Mak. Jangan ditembakin terus, dong. Tor, 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 tor. Oha, sini sebentar. Iya, Mak. Kenapa, Mak? Mak mau nanya sama kamu. Oha, kalau sudah besar, ingin menjadi apa? Oha, ingin jadi kapten, Mak. Muhammad Oha dilahirkan di Jalan Banje, Desa Sunia Raja, kota Bandung pada tahun 1927. Ayahnya bernama Suganda, dan ibunya yang berasal dari Kedung Halang, Bogor, bernama Nariyah. Toha menjadi anak yatim pada tahun 1929, karena ayahnya meninggal dunia. Ibu Nariyah kemudian menikah kembali dengan Sugandi, adik dari ayah Toha. Namun tidak lama kemudian, keduanya bercerai, dan Muhammad Toha diambil oleh kakek dan neneknya, dari pihak ayah yaitu Bapak Jahiri dan Ibu Onik. Toha mulai masuk sekolah rakyat pada usia 7 tahun hingga kelas 4, namun sekolahnya terhenti ketika Perang Dunia Kedua pecah. Saat masa pendudukan Jepang, Toha telah berusia sekitar 18 tahunan. Ia mulai memasuki dunia militer dengan memasuki Seinendan, atau Barisan Pemuda Bentukan Tentara Jepang. Sehari-harinya, Toha juga membantu kakeknya di Biro Sunda, kemudian bekerja di bengkel motor di Cikudapatuh. Selanjutnya Toha belajar menjadi montir mobil dan bekerja di bengkel kendaraan militer Jepang, sehingga ia juga mampu bercakap-cakap dalam bahasa Jepang. Kegiatan Toha bersama Barisan Pemuda dan menjadi montir di bengkel kendaraan militer Jepang, menarik perhatian seorang perwira Jepang yang bernama Nakayama. Hai, kami Tentara Dainipong sedang melakukan tugas suci. Kami jauh-jauh datang kumari untuk membebaskan negeri-negeri terjajah. Kamu, anak-anak muda, harus bantu kita, nih. Latih dengan baik kawang-kawang Seinendangmu. Seinendan? Hai, kamu Seinendang yang perkasa, Ohasang. Kamu boleh ikut Ensu, biar kamu punya pengalaman, nih. Siap, Dainipong. Keesokan harinya, pada pagi yang dingin, Toha telah siap di depan kantor Nakayama. Ia berpakaian rapi dengan atribut Seinendan tersemat di pakaiannya. Kita pergi ke Purwakarta, nih. Toha dibawa ke Purwakarta dengan menumpang truk. Di dalam truk itu, terdapat tentara Jepang dan sebagian orang Indonesia. Namun, Toha tahu bahwa truk itu tidak berhenti di Purwakarta, melainkan di tempat yang lebih jauh. Semua tentara Jepang dan Seinendan harus turun di sana. Kemudian mereka berjalan menyusuri jalan setapak. Kadang melalui persawahan, kadang melalui pinggir kampung. Di suatu tempat, Regu yang berjalan di depan memberi tanda bahaya. Toha yang berjalan di belakangnya segera tiarap. Ia tak tahu apa yang sedang terjadi. Apakah kita sedang diserang? Perang apakah ini? Gawat! Baru pertama kali aku dalam situasi ini. Toha mengikuti pergerakan tentara Jepang di depannya. Desing tembakan itu masih sering terdengar. Tapi, perlahan suaranya semakin menghilang. Toha juga masih tiarap di antara rumpun padi. Komandan Jepang kemudian segera memberi tanda bahwa keadaan sudah aman. Pasukan itu lalu bangkit dari tempat masing-masing dan meneruskan perjalanannya. Pada sore hari, barulah mereka tiba di Purwakarta. Toha kini mengetahui bahwa begitulah cara kerjaan Su. Yakni latihan perang-perangan dalam perjalanan ke suatu tempat tertentu. Toha merasa bangga bisa ikut latihan tersebut dan ikut lagi dalam kesempatan berikutnya. Meski hatinya senang dalam lingkungan ketentaraan. Di sisi lain, ia pun merasa sedih karena keadaan masyarakat di bawah Jepang tidaklah bertambah baik. Kelaparan melanda rakyat, pakaian compang-camping, kemiskinan semakin merajalela. Kenapa keadaan tambah kacau ya? Apakah keadaannya akan begini terus? Mengapa bangsa Jepang sangat lama berperang dan membiarkan keadaan menjadi bertambah sulit? Beberapa waktu kemudian pada tanggal 16 Agustus 1945, Toha bermaksud mengikuti latihan perang bersama Nakayama ke Subang. Kawan-kawannya sudah diberitahu untuk segera bersiap, namun Nakayama tak muncul juga seharian. Kesokan harinya, Toha menjumpai Nakayama di kantornya. Ia bermaksud menanyakan mengapa latihan perang dibatalkan begitu saja. Pada waktu itu, wajah Nakayama terlihat muram, matanya kuyuh. Hai Ohasang, aku ingin memberi kabar buruk dan baik sekaligus kepadamu. Apa maksud, Tuan? Eh, kabar buruknya. Kemarin aku mendapat kabar bahwa Tuntara Dainipong menyerah kepada sekutu. Itu bohong besar, bukan? Tapi, Nek, aku bingung mendapat kabar itu. Karena itu latihan kemarin dibatalkan. Kalau kabar baiknya, Tuan? Eh, hari ini aku menerima kabar bahwa ada dusas desus. Para pemimpinmu akan membebaskan diri dari kekaisaran Dainipong. Artinya? Eh, sebenarnya aku tak patut mengatakan ini. Tapi, aku kenal baik sama kamu Ohasang. Mungkin sudah tiba waktunya, eh, kamu buru diri sendiri. Indonesia telah merdeka. Hal itu sudah diketahui oleh semua orang Indonesia. Dan beritanya telah sampai ke luar negeri. Bung Karno dan Bung Hatta telah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Setelah Indonesia merdeka, Toha terpanggil untuk bergabung dengan Badan Perjuangan Barisan Rakyat Indonesia atau BRI yang dipimpin oleh Ben Alam Syah, Paman Toha sendiri. BRI selanjutnya digabungkan dengan barisan pelopor yang dipimpin oleh Anwar Sultan Pamuncak menjadi Barisan Benteng Republik Indonesia atau BBRI. Dalam Laskar ini, Toha duduk sebagai komandan Seksi 1 bagian penggembun. Para pemuda ini bertekad mempertahankan kemerdekaan yang baru saja dicapai. Siapapun pihak yang akan merebut kembali kemerdekaan dan ingin menjajah bangsa Indonesia tentu harus berhadapan dengan para pemuda Indonesia. Mereka bersedia mati untuk membela negerinya. Tanda-tanda bahwa penjajah ingin mengembalikan kekuasaannya di Indonesia telah jelas. Tentara sekutu yang mengalahkan Jepang memasuki Indonesia dengan alasan akan melucuti tentara Jepang. Tetapi bersama mereka ada juga tentara Belanda yang turut serta. Pasukan sekutu mulai melancarkan propaganda. Rakyat Indonesia diperingatkan agar meletakkan senjata dan menyerahkannya kepada sekutu. Pihak Indonesia tidak menggubris ultimatum tersebut. Para pejuang tidak gentar mendengar ultimatum itu. Pada waktu itu, Toha bergegas ke Gang Cikapundung untuk menghadiri perundingan yang sangat penting. Kawan-kawan seperjuangan, kita rasakan bersama tekanan tentara Belanda sangat kuat. Kita menang dalam semangat, tapi kalah dalam peralatan. Di beberapa tempat, Belanda berhasil mendesak kita. Mereka akan melintasi batas jalan kereta api. Kami telah berunding dengan pemimpin pasukan pemuda yang lain. Kalaupun Bandung harus jatuh ke tangan musuh, janganlah hendaknya musuh dapat menggunakan Bandung untuk menekan kita. Oleh karena itu, jika kita harus tinggalkan Bandung, kita akan tinggalkan Bandung dalam bentuk abunya saja. Bersediakah kawan-kawan melaksanakannya? Siap! Berdekat atau mati! Angkatan Perang Republik Indonesia merespon dengan melakukan penyerangan terhadap markas-markas sekutu di Bandung bagian utara. Termasuk Hotel Homan dan Hotel Prieger yang menjadi markas besar sekutu pada malam tanggal 24 November 1945. Pada 27 November 1945, Kolonel MacDonald selaku Panglima Perang Sekutu sekali lagi menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat, Mr. Datuk Jamin, agar rakyat dan tentara segera mengosongkan wilayah Bandung Putara. Peringatan yang berlaku sampai tanggal 29 November 1945 harus dipenuhi. Jika tidak, maka sekutu akan bertindak keras. Ultimatum kedua itu pun tidak digugri sama sekali. Beberapa pertempuran terjadi di Bandung Utara. Pos-pos sekutu di Bandung menjadi sasaran penyerbuan. Peperangan menimbulkan banyak korban di kedua belah pihak. Untuk meminimalisir korban rakyat kecil, para pejuang lalu mengungsikan mereka keluar kota Bandung, termasuk Nariah dan Juju. Mohamad Toha mengungsikan ibu dan adiknya ke kota Garut yang relatif aman dari peperangan. Toha sering mengunjungi Nariah dan Juju ke Garut saat perang meredah. Bagaimana keadaan di medan pertempuran, Oha? Ah. Berat, Mak. Berat untuk kita. Musuh banyak senjatanya. Di Dayakolot, mereka punya persediaan peluru dan mesiu yang sangat banyak. Menurut perhitungan, persediaan itu tidak akan habis dipakai perang sepuluh tahun. Bayangkan, Mak. Kalau Oha dapat menghancurkan tempat itu, barangkali tentara kita tak akan begitu sulit mengusir musuh. Tapi tempat itu penjagaannya ketat sekali. Ah. Itulah masalahnya, Mak. Penjagaannya sangat ketat. Tempat penyimpanan itu agak jauh dari Kali Citarum. Padahal di tepi Citarum saja penjagaannya sangat ketat. Ah. Seandainya Oha dapat menghancurkan persediaan mesiu itu. Besok Oha pergi jam berapa? Besok Oha pakai kereta pagi, Mak. Mohon doanya agar Oha selamat ya, Mak. Pada 23 Maret 1946, dua hari sebelum peristiwa Bandung Lautan Api, tentara sekutu menyampaikan ultimatum kedua dengan menuntut Tentara Republik Indonesia atau TRI mengosongkan Bandung Selatan. Pada saat itu, Menteri Keamanan Rakyat Amir Syarifuddin mendatangi Bandung dan memerintahkan TRI untuk mengosongkan kota. Meski dengan berat hati, perintah itu dipenuhi. Namun, sebelum meninggalkan Bandung, TRI melancarkan serangan ke pos-pos tentara sekutu. Menindaklanjuti ultimatum tersebut, pada tanggal 24 Maret 1946 pukul 10 pagi, Tentara Republik Indonesia di bawah pimpinan Kolonel A.H. Nasution memutuskan untuk membumi hanguskan Bandung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ada apa ya? Saya kawannya Toha, ibu. Saya harap, ibu bisa tetap tegar ya. Loh, kenapa? Ada apa, nak? Toha anak ibu adalah pejuang berhati baja. Kami mengincar gudang senjata musuh di daya kolot dan Toha lah yang melakukannya. Melakukan apa? Dimana Toha sekarang? Pada suatu malam, ia memimpin kawan-kawan menyusup keseberang. Sungai Citarum cukup besar. Airnya dalam. Susah juga menyeberanginya. Tapi Toha dan kawan-kawan dapat mencapai seberang sungai yang dikuasai musuh. Mereka mengendap-endap mencari celah untuk masuk. Tapi sayang, salah seorang kawan menginjak ranjau yang dipasang Belanda. Ranjau meledak dan ia pun gugur. Lebih dari itu, tempat mereka diketahui oleh tentara Belanda yang berjaga di sepanjang tepi sungai. Maka terjadilah pertempuran. Karena keadaan medan yang tak menguntungkan, Toha dan kawan-kawan terdesak. Korban berjatuhan. Toha sendiri tertangkap. Ia ditangkap Belanda. Dimana? Dayah kolot. Iya. Ia ditawan di dayah kolot. Tidak jauh dari guda mesiu yang udah lama jadi incaranya untuk dihancurkan. Di sana ia mengalami siksaan. Tapi ia tabah. Dan pada suatu hari, ia melaksanakan niatnya. Dalam suatu kesempatan, ia menyerang prajurit yang menjaganya. Toha berhasil lepas dari cengkeraman mereka. Tapi ia tetap tidak bisa keluar dari tempat itu. Ia lalu lari ke guda mesiu, mengambil granat, dan melemparkannya ke gedung mesiu itu. Allahuakbar! Dan meledaklah granat itu disusul ledakan bom serta peluru ukuran besar yang sangat dahsyat. gedung mesiu itu hancur. Jadi, Oha? Toha gugur sebagai pahlawan, Bu. Ia merelakan dirinya sendiri menjadi korban untuk memberi kesempatan kawan-kawannya meneruskan perjuangan. Penghancuran gedung mesiu oleh Muhammad Toha berdampak besar karena gudang amunisi itu merupakan gudang perbekalan untuk tentara Belanda di wilayah Jawa Barat. Langkah Muhammad Toha diikuti oleh seluruh warga Bandung. Mereka membakar sendiri rumah-rumah mereka. Bandung benar-benar menjadi lautan api. Rakyat mengungsi ke daerah aman yang masih dikuasai Republik Indonesia. Terima kasih telah menonton!